Nah kalo sampe ketemu guys, dia tuh bakal nanya Apakah saya menakutkan? Lah ini sih definisi gak tau diri ya Hmm tapi hati-hati guys, kamu gak boleh jawab yang aneh-aneh Karena kalo gitu siap-siap Hai si gengs, welcome to Marinasi Makasih banyak udah klik video kali ini Hmm udah lama juga ya Marinasi gak bahas cerita laut yang berbau misteri Oke kali ini ada lagi nih Cerita misteri laut dari Jepang yang bikin geleng-geleng kepala Ya gimana enggak, sebutannya doang sih Biksu Laut Tapi kenyataan kelakuan dia ini beda banget sama Biksu yang biasa kita tau guys Pokoknya yang ini mah sesat dah Jadi sebenernya Umi Bozu itu apa sih? Dan gimana ya cara untuk ngadepinnya? Yaudah tanpa berlama-lama Langsung aja kita cari pohon ke ceritanya Seperti biasa di awal kita kenalan dulu sama apanya Yaitu si Umi Bozu Perlu kamu tau guys Kalo Umi Bozu ini adalah semacam yokai Ataupun makhluk supranatural Dari cerita rakyat Jepang Kalo diterjemahin secara harfiah Kayak yang aku sebut di awal itu guys Artinya Biksu Laut Kenapa sih mar jadi namain Biksu? Nah hal ini karena fisiknya itu guys Kalo di terjemahin secara harfiah Palanya ini digambarkan gundur pelontos Tapi ini bukan om Didi Korguzer Eh ampun om Ntar saya disamperin lagi Digambarkan bentuknya mirip dengan manusia Kulitnya hitam pekat Dan matanya bulat besar guys Hmm Motot gitu ya dia Ukurannya ini pun gila guys Diperkirakan bisa sampai 10 meter Atau bahkan tak terhingga Tapi kalo ditanya Apalagi si mar yang mirip sama Biksu di agama Buddha Ya gak ada lagi guys Paling fisiknya doang gitu gundur pelontos Kalo masalah kelakuan Wah ini sih beda jauh Cerita paling terkenal tentang Umi Bozu Adalah dia suka membalikan dan menenggelamkan kapal Dan kalo sampe ada orang yang ketemu guys Dalam legenda itu disebutkan Si Umi Bozu ini bakal bertanya Apakah saya menakutkan? Ya mohon maaf ini si definisi gak tau diri ya Pake nanya lagi Tapi sebaiknya Jawaban kamu tuh jangan sampe keliatan takut gitu loh Berani-berani aja pokoknya Jawab aja kayak gini Tidak ada yang lebih menakutkan Dibandingkan mengaruhi seluruh dunia Nah abis itu dia berasa kayak kicep gitu Dan akhirnya menghilang guys ke dalam laut Kok gampang ya? Eits Tapi ini berlaku cuma buat Umi Bozu yang lemah Gimana jadinya kalo dia tetep marah nih sama kamu? Wah ini caranya beda lagi guys Tapi unik banget sih Dalam cerita lain disebutkan juga Kalo misalnya dia marah Bakal mintain tong Buat apaan tuh? Nah seperti yang aku bilang dia suka nengelemin kapal Makanya tong ini bakal diisi air Terus dituangin lah ke kapal kamu biar cepet nengelem Eits Tapi kamu jangan nurut-nurut aja Mesti cerdikin balik guys Dengan cara ngasih tong yang bolong Jadi nanti dia frustasi sendiri Dan menghilang deh ke lautan Si Umi Bozu ini kurang kerjaan apa bagaimana sih? Sekarang jadi penasaran gak sih? Umi Bozu tuh bakal muncul di saat seperti apa? Nah dikatakan kalo dia akan muncul pada malam-malam yang tenang Di akhir bulan guys Tapi kambingnya nih gak ada peringatan sebelumnya Malam lagi tenang-tenang aja Eh tiba-tiba nanti bakal ada semacam badai yang ganas gitu Di dalam badai yang ganas ini Muncullah si Umi Bozu Dan siap menakuti kalian semua Dari tadi tuh ya kita udah bahas tentang kelakuan si Umi Bozu Nah dari situ kalian penasaran gak sih? Gimana sih asal-usul si Umi Bozu ini? Kok bisa dia sebutannya biksu? Tapi kelakuannya nih sesat banget ya Nah ternyata diyakini sama beberapa orang Umi Bozu ini adalah arwah pendeta yang tenggelam Terus dia dibuang deh sama penduduk desa Akhirnya dia pun jadi hantu yang bergentayangan Karena kematiannya ini mengerikan Aku kalo ngeliat Umi Bozu jadi keinget falak guys Dia nih hantu yang jahat gitu kan Tapi pakaiannya atribut agama tertentu Oke guys gimana tanggapan kalian tentang video hari ini? Kalo aku sih selalu ya dibikin heran dengan legenda-legenda Jepang gitu Tapi menarik juga buat dibahas Karena lautan itu penuh misteri banget kan ya Siapa tau aja memang ada sejenis Umi Bozu ini Tapi dalam bentuk yang lain dan kita gak pernah tau Kira-kira mungkin gak sih guys? Coba tulis di komen Oh iya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Request bahasan berikutnya langsung aja nih Ke marinasi bahas at gmail.com Seperti biasa This is Marinasi And as always Bosung Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax